Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Ya akramal khulki mali man aludhu bihi, siwaka'inda, hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Wa inna min judika dunya waqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Wa inna min judika dunya ma'amadha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balighu maqasidana, waghfir lana ma'amadha, ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa alih wa sahbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Rambdi surah di sadri, wa yasirli amri, wa'nul mahidatam bil nisani yafkawu kawli Rambdi yasir wa la tuasir, Rambdi tammi bil khair, Rambdi tammi bil khair, Rambdi tammi bil khair ammah Marilah kita awali tahlim kita pada kesempatan ini Dengan membaca surah Al-Fatihah, kita tujukan pada Nabi kita, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama Pada para orang tuan kita, bapak ibu kita, kakai tani kita, dan saudara kita, seagama Kepada mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, al-ahliya, ibn Muhammad Kepada mu'alif kitab ini, dan pada-pada diri dan para pengurus muslimat ini Serta kita iri ginian mudah-mudahan, tahlim kita ini senantiasa mendapatkan redu Allah SWT Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan selam kita Semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita Semoga dimaafkan segala dosa kedua ruta kita Semoga dijauhkan daripada pertakan, semoga diberikan rezeki kita Semoga dihudahkan segala dosa kita, semoga Allah berjadikan kita Misalnya di istiqahat dalam kerjakan ibadah, dan semoga Allah menghormatkan kita dalam keadaan Al-Fatiha 107, sebelah kiri 10 baris dari atas Wal-khikmatu fitakon dumi ibrahimah, sekarang itu 10 baris dari atas Sekarang wal-khikmatu fitakon dumi ibrahimah, ini masih lanjutan Pembahasan Setelah hari kiamat tiba, manusia dikumpulkan kepada memaksar Dalam keadaan tidak berpakaian Tidak berpakaian Lantas Nabi Ibrahim dikasih pakaian pertama Sudah itu Nabi Muhammad Kenapa bisa begitu? Ini ada keterangannya di bawahnya ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Wal-khikmatu fitakon dumi ibrahimah Bilqiswati annahu lama ulqiya fil nari Surda min thiamihi Wa kana thalika fi dhaatillahi Wa shabar wa rodiyah Fajuziya bihanja'ala awwala man yudfau anbul hura yawmal qiyamati ala ruhusil asyad thumma yuksa sayyiduna mu'mmadun sallallahu alayhi wasallam khulatan a'zoma min sayyidina ibrahim liyajuburat ta'khira binafasa tilkiswati maksudnya hikmah nabi ibrahim lebih didahulukan diberi pakaian adalah bahwa ketika beliau dilemparkan ke dalam api maka dilepaskan pakaiannya dan hal itu adalah dalam kehenak zat Allah dan beliau sabar dan rito maka beliau diberikan balasan dengan menjadikan beliau sebagai orang telanjang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat atas pemimpin-pemimpin syubadat kemudian diberikan pakaian baginda mu'mmad sallallahu alayhi wasallam dengan pakaian yang lebih mulia dari nabi ibrahim agar menutupi ketertundaannya dari nabi ibrahim dengan seindah-indah pakaian itu hikmahnya jadi kalau ada pertanyaan kenapa nabi ibrahim dikasih pakaian pertama kali pada hari kiamat nanti sudah itu nabi mu'mmad itu karena ketika nabi ibrahim dilemparkan ke api ketika dihukum bakar hidup-hidup oleh raja namrud pakaiannya terlepas disini gak ada keterangan apa yang melepas pakaian nabi ibrahim sendiri atau siapa tidak ada cuma pakaiannya terlepas sudah terlepas terlanjang kan nabi ibrahim dibakar setelah terbakar dibakar ternyata apinya padam nabi ibrahim masih hidup nah itu sebab nabi ibrahim ketika dilemparkan ke api pakaiannya terlepas maka nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan dari liang kuburnya digiri ke padang masyar dalam keadaan telanjang semuanya nabi ibrahim sudah dikasih pakaian terlebih dahulu itu hikmahnya begitu setelah itu kemudian nabi kita muhammad diberi pakaian dengan pakaian yang lebih mulia dari nabi ibrahim jadi pakaian nabi muhammad nanti lebih indah lebih mulia lebih bagus kalau dihitung harga kalau di dunia lebih mahal dari pakaian nabi ibrahim tujuannya pak liyajburot takhiro bin afas atil kiswah itu agar menutupi itu agar menutupi ketertundaannya dari nabi ibrahim jadi biar puas juga nabi muhammad dikasih pakaian dengan pakaian yang lebih mulia lebih mahal lebih hebat daripada nabi ibrahim biar hal yang semacam itu bisa menutupi ketertundaan nabi muhammad dalam menerima atau dikasih pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu jadi gak ada bandingan kalau nabi ibrahim dikasih pakaian dahulu bahwa nabi ibrahim itu lebih mulia dari nabi muhammad tidak tetap nabi muhammad lebih mulia dari nabi ibrahim nabi ibrahim jadi hikmahnya cuma begitu itu pakaian yang diberikan oleh Allah pada nabi ibrahim sudah itu nabi muhammad sedangkan manusia biasa seperti kita bagaimana walauh mahalam apa terus telanjang sampai sorga walauh mahalam tapi nanti kalau sudah masuk sorga tentu saja berpakaian kita berpakaian gak telanjang begitu saja nah kalau dimasukkan ke neraka barangkali itu ya dalam keadaan telanjang walaupun berpakaian pakaiannya kebakar bagaimana itu Allah akbar jangan sampai kita masuk neraka ya walaupun mampir cuma sejam misalnya jangan 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 sampai kita langsung saja ke sorga begitu ya Allah akbar itu tentang pakaian lanjutannya wa maratibun nasifil mahsyari mutafawiyatun derajat-derajat manusia di padang mahsyar berbeda-beda mutafawitatun berbeda-beda di antara mereka ada yang bergendaraan bergendaraan di antara mereka ada yang berjalan di atas kedua kakinya wamin kumul masyik itu masyik orang berjalan ala rizlehi di atas kedua kakinya dan ada yang berjalan di atas wajahnya wamin kumul masyik al wajih ada yang berjalan di atas wajahnya nyungsep terus lonsor kayak ular itu ada begitu jadi ada yang bergendaraan ada yang jalan kaki biasa tapi ada yang nyungsep kayak ular itu wajahnya untuk jalan disana masya Allah kayak apa rasanya ya itu nanti kita ketemu kita ketemu mudah-mudahan saja kita bergendaraan gitu ya ya bergendaraan apa kendaraannya kendaraan nanti disana ada tersedia oleh Allah apa masjid musolah yang orang itu senang sholah di masjid itu di musolah itu nanti masjid dan musolah akan menjadi kendaraan nurur rohman namanya kan ini nurur rohman nanti akan menjadi kendaraan disana ada mereknya nurur rohman senayan senayan ya keluaran senayan kan ya senayan sopirnya siapa sopir kendaraan itu imamnya yang sering yang sering jadi imam di musolah di masjid itu yang jadi sopir terus ada kondekturnya ada yang manggil-manggil ayo naik ayo naik ayo naik begitu apa namanya kondektur apa-apa iya itu kondekturnya muazzinnya yang suka azan yang suka azan ada keterang panggil iya pak deni pak deni itu kata yang suka azan ini nurur rohman ini nurur rohman oh iya naik panggil lagi pak jamin nurur rohman naik lagi begitu jadi yang suka sholah di masjid itu di musolah itu akan ketemu nanti disana masjid dan musolah itu akan menjadi kendaraan akan menjadi kendaraan mudah-mudahan saja nanti kita bisa berkendaraan di nurur rohman atau di masjid yang lainnya lagi yang sering kita sholah di dalamnya begitu kan barangkali kita sholah sering di at-taqwa sana at-taqwa namanya ya mudah-mudahan juga bisa ketemu at-taqwa jalan sering hijaya bayaran baru wah ini dia dipanggil-panggil sama muazzinnya kondekturnya naik 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 begitu tuh jadi sekali lagi di antara mereka ada yang berkedaraan ada yang berjalan di atas dua buah kakinya ada yang berjalan di atas wajahnya nyumsep terus Allah Allah berbeda 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 menurut apa beda-bedanya ala hasabil akmal menurut amalnya masing-masing menurut amal ketika di dunia di antara di antara di antara mereka ada yang digiring dalam rupa monyet masya Allah jadi kayak maunya itu udah siapa itu yaitu mereka para bezina para bezina orang yang di dunia suka zina entah itu dengan tetangganya entah itu dengan pelacur yang sudah jadi apa pekerjaannya misalnya itu kan bezina itu itu nanti dihidupkan dibangkitkan di padang masar ketika kiamat tiba wajahnya seperti monyet seperti monyet ya Allah bagus ya enggak lah monyet gitu kayak monyet itu itu di antaranya di antaranya oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dari pekerjaan zina jangan sampai yang berbuat zina ya Allah apalagi berbuat zina misalnya dengan tetangga yang tiap hari ketemu sudah zina dengan tetangga ketahuan mau bagaimana kira-kira kita maliknya enggak ada habis-habis ketemu teman dia tahu pernah zina temu kawan lagi pernah zina enggak ada habis-habisnya malu malu jangan sampai jangan sampai terus halaman 108 sebelah kanan saya ulangi diantara mereka ada yang digiring dalam rupa babi khonazir jamah dari khinzir khinzir itu babi jamahnya khonazir jadi diantara manusia ada yang berbentuk atau berupa babi kayak babi saja itu siapa mereka wahum ak wahum akalatu suhti wal maksi mereka adalah para pemakan harta haram dan bea cukai memakan harta harta haram koruptor malik riba pajak yang gelap masya Allah begitu tuh maka hindarkanlah dari makan barang yang haram entah itu dapatnya dari mencuri atau dari judi atau dari koruptor korupsi begitu ya jangan jangan ya Allah padahal kata Nabi satu suap satu suap nih barang haram dimasukkan ke roka perut itu menyebabkan doa orang itu tidak diterima oleh Allah selama empat puluh hari empat puluh hari coba empat puluh hari gak diterima doa orang yang memasukkan makanan satu suap barang haram satu suap barang haram saya makan sampai perut saya punya doa selama empat puluh hari empat puluh malam tidak diterima doa saya oleh Allah baru satu suap coba satu suap satu piring berapa suap taruh lah misalnya satu piring sepuluh suap sepuluh suap barang haram jadi berapa berapa hari tidak diterima doa orang itu tinggal dikalikan yang satu suap empat puluh hari sepuluh suap empat ratus iya kan empat ratus betul sepuluh kali empat puluh empat ratus ya empat ratus hari gak diterima ya Allah maaf itu makannya belum nambah ya makannya belum nambah kalau nambah nah tuh nasi padang nah nasi padang iya makannya belum nambah kalau nambah berapa coba taruh lah tambahannya lima suap tambahannya lima suap berarti sepuluh ditambah lima lima belas suap kan tapi barang haram tinggal dikalikan aja lima belas kali empat puluh hari berapa hari enam ratus hari orang itu punya doa gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak ada untungnya orang makan barang haram ya Allah gitu ya jangan hindarkanlah kita dari barang haram berusaha untuk mencari rizki yang halal biar dimakan enak tenang dalam hati gitu barang halal ada tulisannya nih diantara mereka ada yang buta yaitu orang yang durjana dalam hukum jadi diantara orang nanti dikumpulkan di badang mahsar dalam keadaan buta matanya buta gak ngeliat waduh sengsara banget ya iya sengsara banget mereka itu siapa wahumul jairu fil hukmi itu orang yang durjana dalam hukum tidak menegakkan keadilan yang benar disalahkan yang salah dibenarkan hakim tolong benarkan saya saya kasih 200 juta ini duitnya yang penting saya dibetulkan saya dibebaskan dari hukuman baik duitnya diambil dibebaskan itu dari hukuman juga benar namanya durjana jair dari bahasa rapnya jair durjana nah orang yang semacam itu nanti dibangkitkan dari liang kubur dikirim ke padang masa dalam keadaan buta buta sudah panasnya luar biasa dalam keadaan buta mau bagaimana coba sedih iya susah masalah buta kita bayangkan orang buta di dunia saja sudah ya sedih begitu kan iya mau kemana-mana buta gak bisa sendirian ya Allah bagaimana padahal baru di dunia apalagi di akhirat nanti padang masa dalam keadaan buta subhanallah itu diantaranya ada yang dalam keadaan buta ada lagi ada diantara mereka ada yang tuli apa tuli budak ada yang tuli atau budak yaitu orang-orang yang ujung ujung itu membanggakan dengan amalnya orang yang ujung dengan amal perbuatannya amal ibadahnya nanti di padang pasar digiring dalam keadaan tuli gak kedengaran apa-apa susah lagi ini orang maaf ujung itu penyakit hati yang sangat-sangat sulit dihapus kalau ria ria penyakit hati juga itu masih mendingan ria itu kan pamer pamer saya mau baca quran tujuannya biar kedengaran si A si B si C ria namanya iya soalnya si A si B si C mau datang ke acara ini biar kedengaran nanti dia ngalem saya ngalem itu apa ngalem muci saya itu ria tapi yang namanya ujung walaupun gak ada orang bisa contoh seseorang bangun malam setengah dua atau jam dua malam akhirnya tahajud sholat yang lain dikerjakan sholat sunnah dikerjakan sudah itu baca quran baca salawat baca wiri dan seterusnya gak ada orang cuma dia sendiri tapi dalam hati cuma saya paling hebat pisah bangun malam sholat malam baca quran zikir doa dan seterusnya dan seterusnya padahal gak ada orang tapi hatinya punya perasaan begitu itu namanya ujung susah banget tuh dihilangkan maka jangan sampai kita punya sifat ujung punya sifat ujung masya Allah jangan ya iya jadi mengherankan diri sendiri amal perbuatan sendiri padahal belum tentu ibadahnya sholat malamnya itu diterima oleh Allah begitu kan iya tapi dia sudah begitu rangkaan ke masjid untuk sholat subuh paling awal jam subuh sekarang jam 4-5 menit misalnya jam 4-5 menit iya jam 3 sudah di masjid sendirian paling awal saya itu dalam hati paling awal saya paling hebat saya itu dalam hati itu udah ujung penyakit susah banget dihilangkan jangan ujung jadi orang yang ujung yang membanggakan dengan amalnya itu nanti di padang masyar dibangkitkan dalam keadaan asom tulik diantara mereka ada yang mengunyah lidahnya menjulur di atas dadanya mengalir nanah dari mulutnya ia adalah para penasehat yang berbeda perbuatannya dengan perkataannya jadi ada lagi diantara mereka ada dibangkitkan dari kubur digiring ke padang masyar lidahnya menjulur sampai dada dikunyah kunyah keluar nanahnya keluar nanahnya terus gak ada berhenti begitu dikunyah kunyah keluar sampai dada keluar nanah baunya ya gak enak lah bau nanah mereka itu siapa mereka itu siapa yaitu para penasehat yang berbeda perbuatannya dengan perkataannya penasehat tarulah kalau sekarang dibilang apa jurudakwah ya jurudakwah penceramah ya penceramah penceramah tapi perbuatannya beda dengan mulutnya mulutnya ngomong ayo jamah sholat berjamah ayo sholat berjamah pahalanya 27 dibanding sholat sendirian apalagi sholat subuh berjamah manjurkan untuk sholat berjamah dia sendiri gak pernah sholat berjamah apalagi ke mesin di rumah pun gak pernah sholat berjamah dengan anak istrinya nah itu nanti mulutnya lidahnya menjulur dikunyah-kunyah keluar nanah Allah begitu ada lagi ayo berjamah sodakoh 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 kan pahalanya segiak ngajurkan untuk sodakoh dia sendiri begini tangannya apa begini pelindung jadi perbuatannya tidak sama dengan perkataannya maka hati-hati kita bilang sholat berjamah 27 pahalanya kerjakan juga ayo kita sodakoh sebelum kawan sodakoh keluarkan duit kita untuk sodakoh begitu keluarkan dinyebanya di kantor dilihat dulu ketemu merah jangan apa merah sepek ketemu lagi biru jangan ketemu lagi hijau jangan ungu jangan kuning juga jangan abu-abu keluarin abu-abu berapa 2 ribu atau seribu astagfirullah robbal baraya makanya kalau duitnya banyak saya kasih tahu cara mau ambil duit untuk sodakoh duitnya banyak di kantong ada merah ada hijau ada biru dan seterusnya kalau mau ambil merem ambil merem begitu kita ambil ketemu 5 lembar merah semua nah ini udah keluarkan ini begitu itu yang bagus jangan dilihatin dilihatin carinya yang abu-abu begitu ya Allah masya Allah jangan jangan jadi kalau kita berani ngomong kita harus berani berbuat makanya kalau orang Jawa punya istilah jar koni bisa ngajar orang bisa ngelakoni ada orang Jawa bisa ngajar bisa ngulang bisa bisa ngajarin orang tapi orang bisa ngelakoni gak bisa meraktekkan sendiri nah itu jar koni jangan diikutin orang semangat hati-hati jangan sekali-kali perkataan beda dengan perbuatan itu nanti hukumannya begitu dipanggil dibangkitkan dari lindang umur digiring ke badang masar lidahnya menjulur sampai dada dikunyah kunyah keluar nanah terus begitu Allah akbar mengerikan yang semacam itu ada lagi ada nih diantara diantara mereka ada yang buntung tangan tangan dan kakinya jadi diantara manusia dibangkitkan dari padang masyar dari kuburan dikubulkan ke padang masyar ada yang kakinya buntung tangannya buntung siapa mereka mereka adalah orang yang suka menyakiti tetangganya Allah menyakiti tetangganya tangannya hilang kakinya hilang jadi bagaimana jalannya Allah aklam kata diterangkan ya mungkin esat ke bagaimana itu Allah jadi mereka adalah orang yang suka menyakiti tetangga nyakiti tetangga macam-macam caranya ada yang pakai mulut ada yang langsung pakai pentungan ada yang pakai suara ada orang senang sekali lagu jahimbo setel kaset keras banget saking senangnya padahal sudah jam 10 malam tetangga mau tidur tetangganya kebetulan orang yang tidak senang lagu jahimbo ini keras banget nyetel lagu jahimbo tetangga merasa kesakitan ya orang kok nyetel begitu itu termasuk nyakiti termasuk nyakiti setel lagunya oke wong pada gedanan pelayan oke wong pada kelingan masakan warung pojok hanggo hampiran ya Allah yang senang kamu tetangganya gak senang itu bisa nyakitin semacam itu bisa nyakiti dengan ucapan langsung bisa menyakiti dengan perbuatan tetangga punya ayam kalau di kampung masih lega jadi banyak ayam ayam tetangga sering masuk rumah saya ambil bambu pukul patah kakinya pulang ambil tertatih-tatih apa-apa namanya itu akhirnya tetangganya tahu ayam saya begini kenapa ketahuanmu dipukul tetangga nyakitin juga jangan sampai kita sakitin tetangga semacam itu kan ini orang lain agama jangan bilang walaupun lain agama asal orang itu baik dengan kita kita harus berbuat baik dengannya maka ada tetangga yang punya satu hak punya tetangga yang punya satu hak harus dihormati siapa itu bukan saudara bukan seagama agamanya beda saudanya bukan saudanya juga bukan saudara misalnya A dengan B gak ada hubungan famili terus agamanya beda itu punya satu hak tetangga itu yang agamanya beda harus dihormati satu ada tetangga mempunyai dua hak yaitu tetangga itu seagama dan menjadi tetangga jadi hak bertetangga dan hak seagama itu harus dihormati juga oh agamanya sama dan menjadi tetangga menjadi mempunyai dua hak harus di harus dijunjung tinggi ada yang mempunyai tiga hak tetangga ada yang mempunyai tiga hak harus dijunjung tinggi-tinggi siapa itu ada orang berfamili A dengan B berfamili adik kakak misalnya atau cingnya atau cangnya agamanya sama rumahnya dekat itu mempunyai tiga hak hak satu hak famili kedua hak agama ketiga hak bertetangga itu harus dijunjung tinggi itu ya harus dijunjung tinggi maka jangan sampai kita menyakiti ciron disini ciron sepertinya itu ciron itu artinya tetangga maka orang malaysia bilang negara indonesia adalah negara ciran gitu ya ciran itu kalimat ciran itu asalnya dari ini ciron bahasa arab itu bahasa arab ciran ciron terusnya diantara mereka ada yang disalib di atas batang kurma dari api yaitu para pelapor pemfitnah orang kepada penguasa pemfitnah kepada penguasa jadi ada orang nanti dibangkitkan dari kubur dia sudah disalib di pohon kurma tapi terbuat dari api disalib panasnya kayak apa sudah masya Allah panas banget siapa itu yaitu orang yang suka memfitnah tetangganya kawannya saudaranya dilaporkan kepada penguasa padahal tetangganya saudaranya itu tidak ada punya salah sama sekali eh dilaporkan di fitnah pak lurah misalnya ke lurah saya mulampor oh iya tetangga saya namanya A buruk buat begini begini tolong di atasin atau boleh tolong ditangkep padahal tidak itu fitnah maka jangan suka memfitnah jangan suka memfitnah begitu ya jangan maka dalam al-Quran disebut al-fitnah yaitu asyadu minalkot fitnah itu lebih dahsyat siksaannya daripada pengumuman ya lebih dahsyat nanti siksanya lebih berat dari orang membunuh orang membunuh dosanya sudah besar sekali siksanya sudah dahsyat sekali tapi masih kalah dengan orang yang suka fitnah maka hindarkanlah fitnah jangan fitnah diantara mereka ada yang sangat berbau busuk melebihi bangkai lebih dari bangkai busuknya mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwat dan kelezatan kelezatan yakni yang diharamkan dan menghalangi hak Allah dari harta harta mereka tuh jadi begitu bangkit dari kubur baunya luar dasa busuk sekali busuk yang ada di sampingnya sudah kebauan ya Allah orang mana ini busuk sekali mereka adalah orang yang mengikuti syahwatnya ingin minum minuman keras minum ingin judi judi ingin zina zina mengikuti syahwatnya terus ikuti ikuti syahwatnya tapi biasanya orang semacam itu gak ada syahwatnya ingin ngaji ada gak ada ingin sholat berjamah gak ada atau paling banter sholatnya setahun dua kali idul fitri idul adha sholat yang lima gak pernah sama sekali setahun sekali datang ke masjid dua kali ya setahun dua kali ya Allah idul fitri idul adha sholat jumat boro-boro sholat berjamah yang waktu eh yang dimakan itu boro-boro tuh gak juga eh cuma begitu maka kita punya syahwat tolong arahkan yang benar kita punya syahwat tentunya apalagi masih muda-muda ya syahwat apalagi maaf habis makan sate kambing ya makan sate kambing syahwatnya jadi tinggi begitu ya salurkan pada yang benar kan punya istri salurkan ke istrinya jangan jajan eh jajan ya Allah jangan gitu terus diantara mereka ada yang memakai jubah besar jubatan yang terbuat dari aspal atau tir yang menempel pada kulitnya mereka adalah ahli takabur ojok bangga atas amalnya dan orang-orang yang angkuh dong jadi diantaranya ada orang yang pakai jubah jubahnya hebat tapi jubahnya dibikinnya bukan dari kain jubahnya dibikinnya bukan dari katun tapi dibikinnya dari kotiron yaitu dari aspal dari tir itu tir kan iya tuh cairan tuh kalau udah ngempel ngempel jadi satu tuh aspal ya kalau udah hancur itu tir itu dibikin kayak aspal yang lebar itu dibikin jubah dipakai kan kepada orang itu panasnya kayak apa itu ada yang semacam itu siapa mereka mereka adalah orang yang takabur 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 masa sama muslim takabur ya Allah amat keluarga takabur amat tetangga takabur apa yang dibanggakan kamu takabur soalnya artanya banyak berapa hektar 10 hektar ya Allah punya langit bumi gak ada takabur kamu baru 10 hektar takabur ada orang takabur kamu takabur banget apa yang kamu banggakan mobil berapa 10 baru 10 jangan takabur sombong gak boleh takabur sombong ada yang takabur lagi saya hebat pangkat saya tinggi apa tandanya bintang berapa bintangnya 4 kanan 4 kiri 4 cenderal lengkap baru 8 bintang kamu bintang Allah ada di langit bisa ditung gak gak bisa itu yang berhantar takabur itu Allah manusia gak ada berhantar takabur masa takabur manusia gak ada gak ada ya saya takabur saya sombong boleh kenapa saya alim saya pinter jangan bilang begitu dalam Al-Quran juga disebut diatas orang yang punya ilmu ada yang alim jadi walaupun ini ada orang alim diatasnya masih ada diatasnya masih ada lagi begitu maka perlunya musawarot tentang ilmu begitu juga jangan jangan nganggap saya paling alim di kampung ini jangan nanti ada yang lebih alim lagi gitu maka untuk menentukan awal Ramadan awal sawal itu kan diperlukan musawarah begitu maksudnya gak bisa ditentukan sendirian tidak bisa harus musawarah maka jangan sampai sombong jangan sampai ujung jangan sampai angkuh huyalah mau kemana itu orang mau ke masjid kok angkuh banget ketemu kawan gak senyum gak apa apalagi salam senyum juga kakak yuk Allah angkuh banget nih orang pulang dari musawarah juga begitu astagfirullah ini orang sombong banget angkuh banget janganlah jangan ya kan banyak senyum senyum itu sodako iya senyum itu sodako tambah sumuka liahika sodakotun senyum kamu kepada saudara kamu sodako jadi dapet pahala sodako sebetulnya gampang senyum aja dengan kawan kita udah dapet pahala bukan cemberut cemberut ketemu dengan kawan cemberut ketemu dengan siapa lagi cemberut jangan senyum lah senyum lah begitu ya itu bukan bukan sombong bukan angkuh bukan congkat dan seterusnya dan seterusnya nah itu keadaan manusia ketika dibanggitkan dari kubur dikirim ke padang masar sampai disini dulu waktunya sudah habis insya Allah akan datang kita bisa sambung kembali dan akhirnya berdoa dengan berdoa Allahumma Allahumma assalamuala Assalamualaikum Wr Wb